Pokoknya sheetmask ini tuh bener-bener wajib banget dia bawa kemana-mana, mau ke luar negeri pun harus ada sheetmask. Ayo teman-teman style, welcome to Zuni Cetar bersama kita yang cetar, aku Ivana, aku Alisha. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah ratu melodrama akhirnya comeback nih, akhirnya balik lagi. Yaitu Sonya Jin akhirnya main lagi di key drama yang berjudul 39. Kalian belum nonton, buruan nonton. Sekalian gak buburit nih ya, nungguin beduk, cocok banget nih. Nah, serial 12 episode ini tuh menurut aku worth it banget buat ditonton dan dimasukin ke list tontonan kalian. Kenapa? Karena nyeritain tentang kisah 3 teman yang mau menginjak usia 40 tahun. Unik banget. Dan ini tuh cocok banget ya buat orang-orang tua juga. Nah, dalam 39 ini, si Sonya Jin ini berperan sebagai camijo, yaitu kepala dokter kulit kaya yang bekerja di klinik yang mewah terus terkenal juga. Nah, lokasinya tuh ceritanya di Gang 6. Nah, peran yang emang cocok banget sih kalau menurut aku buat si Sonya Jin ini. Soalnya kan dia itu ya, selain aktinya bagus, dia itu udah menginjak umur 40 tahunan. Dan dia tuh cocok banget dari sisi kecantikan yang awet muda. Wah, udah perfect banget lah ya buat merani dokter kulit. Nah, pastinya kita jadi penasaran dong gimana si Nation First Love ini berhasil pertahanin kecantikan abadinya. Nah, buat temen Aista yang penasaran, ikutin terus obrolan kita hari ini. Let's go! Nah, tips yang pertama ini adalah menggunakan sheet mask untuk kulit berminyak dan aloe vera untuk sunburn. Sheet mask ini emang udah jadi bahan pokok kecantikan yang terkenal banget di Korea Selatan. Termasuk, Gia Jin ini cinta banget loh ternyata sama sheet mask. So, Gia Jin itu pernah bilang kalau kulitnya itu tipe yang berminyak, jadi dia nggak bisa pakai produk yang mengandung banyak bahan. Dia itu ternyata ya lebih sering memilih produk wajah yang bisa menghidrasi saat kulitnya tuh jadi terlalu kering. Pokoknya sheet mask ini tuh bener-bener wajib banget dia bawa kemana-mana, mau ke luar negeri pun harus ada sheet mask. Walaupun waktu itu dia pernah bilang kalau misalnya dia itu gunain masker wajah biasa cuma sekali atau dua kali dalam seminggu, sekarang dia udah mencoba untuk ngelakuin setiap hari. Dia juga punya rutinitas yang selalu dia jalanin kalau misalnya kulitnya itu lagi kebakar sinar matahari gitu ya, kalau habis kegiatan dari luar. Yaitu dia selalu bawa lidah buah yang alami kemana-mana. Jadi lidah buahnya ini tuh dia buat sendiri gitu loh, Ca. Jadi kayak dia giling sendiri terus dia olesin ke bagian yang terbakar gitu kulitnya. Rajin banget ya. Rajin banget ya. Oke, next itu ada tips dari Ye Jin yaitu masker mata mentimun. Nah, masker mata mentimun ini tuh ternyata udah rahasia turun-temurun dari ibunya yang adalah suatu keharusan gitu ya temen Aistar. Ternyata Ye Jin ini juga nyontek dari trik kuno dari ibunya ketika masih muda. Jadi ibunya tuh suka mendinginkan irisan mentimun segar gitu ya dan ditaruh di atas matanya. Dan memang sebenarnya masker mata mentimun udah kita sering temuin ya, Ca dimana-mana apalagi kayak DK drama suka banget tuh ditaruh timun-timun. Udah jadi salah satu bahan yang paling digemari gitu di dunia kesehatan kulit wajah karena ngasih efek calming ke kulit kita. Jadi ya If, kandungan vitamin C, K, B, dan asam cafe di dalamnya itu bekerja sebagai antioksidan yang memiliki sifat menanangkan dan melembabkan kulit. Jadi dia itu membantu untuk melawan kerutan serta kerusakan akibat sinar matahari. Jadi ternyata itu yang bikin awet muda ya. Nah Ye Jin itu ternyata juga pernah cerita kalau dia itu ngikutin jejak ibunya yang rutin pakai masker mata mentimun. Karena dulu kan gak banyak ya pilihan produk kosmetik. Tapi sampai sekarang walaupun udah banyak masker mata yang dijual di pasaran, Ye Jin ini masih memilih untuk rutin menggunakan masker mata mentimun. Ya bisa banget buat dicoba ya. Ya untuk kita juga ya. Nah keharusan lainnya buat kesehatan kulit kita terutama yang punya kulit berminyak kayak Ye Jin ini adalah step cleansing. Hampir semua tips dari idol atau dari artis itu katanya kita tuh harus penduli sama kebersihan wajah. Betul. Walaupun terkadang Soe Jin ini lupa sama step-step skincare lainnya tapi dia semaksimal mungkin gak lupa buat bersihin wajahnya pakai cleanser nih. Awalnya dia bersihin muka itu di pagi hari cuma pakai air biasa aja gitu. Sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata kulitnya itu tuh tipinya yang oily yang berminyak. Dan sekarang gak peduli seberapa sibuknya dia, dia gak mau kelupaan untuk bersihin mukanya setiap pagi dan malam. Pantangan banget kalau misalnya dia itu tidur masih pakai makeup gitu. Big no no sama sih. Oke selanjutnya tipsnya itu adalah rutinitas skincare yang simpel nih. Petua Soe Jin selanjutnya adalah jangan gunain skincare rutin yang terlalu rumit dan jangan nyobain semua produk temen I-Style. Kenapa? Walaupun yang kita tahu nih ya temen I-Style kalau misalnya skincare rutin yang komplik edit itu jadi sesuatu yang popular gitu di dunia kayak beauty. Tapi Soe Jin memilih untuk keep it simple nih skincare-nya. Soe Jin ngerasa kalau gak mungkin gitu loh kita ngikutin semuanya pakai skincare itu harus tergantung dengan jenis kulit kita masing-masing. Jadi dia tuh lebih suka sesuatu yang minimalis yang ngelibatin hanya satu atau dua step aja. Dan meskipun banyak banget produk kecantikan yang ada saat ini, Soe Jin ini sangat berhati-hati dalam memilih produk mana sih yang cocok buat dia. Bener, jadi kalian harus tahu dulu tipe kulit kalian apa baru kalian cari skincare yang cocok buat kalian. Betul. Nah, Soe Jin itu juga ngasih tahu loh If. Katanya step crucial selanjutnya yang banyak dari kita suka lupain itu adalah mengoleskan sunscreen. Soe Jin itu selalu mastiin kalau dia itu apply sunscreen setiap keluar. Soe Jin itu selalu mastiin kalau dia itu selalu apply sunscreen. Biasanya sunscreen yang dia pakai itu dicampur dengan BB cream atau sedikit primer setiap dia keluar. Yes, karena produk-produk ini tuh bantu banget buat melindungi kulit kita dari partikel debu temen I-Style. Apalagi sinar UV dari matahari yang kita tahu di beberapa tahun yang akan datang itu bisa bikin kulit kita keriput kalau kelupaan pakai sunscreen ya. Dan for your information juga nih kalau kita campurin sunscreen pakai primer itu juga bisa jadi salah satu tips untuk Pertama nih ya selalu ngelindungin kesehatan kulit wajah kita dan juga sekaligus juga bisa menghindari look wajah yang bikin muka kita tuh kusam gitu Ca. Jadi kalian bisa contohin tipsnya pakai primer dan juga pakai sunscreen. Wawasan baru nih. Yes. Oke tips selanjutnya adalah menjaga pola makan. Semua step-step skincare yang barusan kita bahas nih akan lebih berpengaruh lagi kalau kita bisa menjaga pola makan nih. Hal ini udah sering banget dibahas sama ahli perawatan maupun ahli gizi bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga akan mempengaruhi penampilan tubuh kita. Tidak. Tidak ada alasan lagi ya teman eye style untuk gak makan buah dan gak minum air yang cukup. Oke barusan aku dan Ivana udah ngasih tau nih rahasia awet mudanya Sonya Jean. Yes. Sebenernya setelah kita tau beberapa skincare rutinnya Sonya Jean bisa banget nih untuk kita ikutin teman eye style. Bahkan ada juga yang bisa kita buat sendiri kayak masker mata mentimun tadi. Betul. Ngejaga kesehatan kulit itu ternyata penting banget loh teman eye style. Betul. Karena kan kita selama hidup akan memakai wajah ini terus ya. Jadi gak bisa diganti pake wajah lain. Nah teman eye style juga boleh banget nih komen di bawah kira-kira pengen request apa sih skincare rutin selanjutnya siapa yang gak harus kita bahas gitu ya. Dan pasti kalau misalnya kalian mau cari skincare korea nih bisa banget di eye style karena super lengkap. Dan untuk teman eye style yang mau tau tentang info-info terkini tentang korea mulai dari kpop, kentertainment, dan lifestyle bisa langsung ke kpop ya. So jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!